Dan sekarang kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita akan buat sebuah controller untuk komentar. Jadi kita kembali ke sini, kita ke folder kreasi dev web, controller, dan kita tambahkan commentcontroller.ex. Jadi ini adalah nama modulnya, kemudian kita tandai sebagai controller. Kemudian di controllernya hanya ada satu fungsi yang menerima dua parameter, yaitu connection dan juga parameter-parameter. Dan dalam hal ini, kita nanti akan ada form, dan form ini akan melempar komentar dan juga post ID. Ketika post ID-nya kita dapat, kita query ke database. Kita buat sebuah asosiasi atau association untuk komentar dengan post. Jadi komentar dan post digabungkan. Kemudian kita tambahkan body dari komentar tersebut. Dan kemudian baru kita insert ke komentar, ke table komentar. Dengan cara repo.insert. Dan chat ini adalah menentukan bahwa ini adalah komen yang mau kita insert. Dan ketika berhasil, kita tambahkan informasi dan kita redirect ke halaman detail atau show. Dan sekarang kita akan buat view. Jadi view juga harus ada. Kita buat namanya adalah komen view.ex. Yang isinya adalah boilerplate saja. Jadi cukup sederhana. Lalu terakhir kita buat templatenya. Templatenya kita butuh buat satu folder dengan nama komen. Dan di dalamnya hanya ada satu file yaitu index.html. index.html.hix Terima kasih sudah menonton!